Hai guys, selamat datang kembali kalian di channel JD Senku dengan saya Jamal Mahali. Di video yang ke-13 ini kita akan melanjutkan kembali untuk belajar desain dengan software Adobe Illustrator. Nah, buat teman-teman semua nih yang baru bergabung atau baru melihat channel ini, agar kalian tidak bingung dan lebih relate, kalian bisa melihat part 1-nya di link description di bawah video ini. Dan jika kalian ingin mendapatkan tips dan trik untuk desain, kalian bisa follow Instagram saya yang di pojok kanan bawah ini. Dan tentunya agar channel ini terus berkembang, saya meminta dukungan kepada teman-teman semua agar mereka tombol subscribe, like, share, dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terupdate dari channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Di pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membuat pattern di software Adobe Illustrator. Nah, kalian langsung saja buka software Adobe Illustrator-nya, kemudian kalian buat lembar kerja baru atau juga artboard baru. Seperti biasa, caranya adalah kalian bisa pilih file, kemudian new, atau juga teman-teman bisa menekan ctrl-n yang ada di keyboard. Nah, di sini saya sudah membuat lembar kerja baru, teman-teman. Langsung saja kita mulai, kita akan membuat pattern-nya. Pertama, kita akan menggunakan ellipse tool ya. Nah, kalian bisa memilih ellipse tool di sini, atau kalian juga bisa menekan tombol L yang ada di keyboard. Oke, seperti ini. Kita tekan shift ya, teman-teman, agar proporsional hasilnya, agar terlihat bulat simetris ya, seperti ini. Nah, jika kalian tidak menekan tombol shift, maka akan jadinya seperti ini ya. Tidak presisi dan tidak menjadi diameter yang sangat bagus. Tidak menjadi bulat seperti ini ya. Oke, kita lihat yang di bagian ini. Nah, kemudian setelah itu, kalian bisa warnai objek ini di bagian atas ini ya. Seperti biasa, kalian bisa klik tanda panah ini, dan kalian pilih untuk warnanya. Oke, bisa warna merah, ataupun juga hijau, terserah kalian. Banyak pilihan warna di sini, dan di sini saya menggunakan warna hijau ya. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah kalian seleksi terlebih dahulu untuk objeknya, seperti ini. Atau kalian klik satu kali saja, klik kiri ya. Lalu kalian pilih objek, dan pilih pattern. Kemudian kalian pilih max, nah seperti ini, maka otomatis akan jadi seperti ini ya, banyak ya. Kemudian kalian bisa atur di sini untuk tilt type-nya, kalian bisa pilih. Dan untuk name-nya kalian bisa rename sesuai dengan nama yang ingin kalian buat. Saya di sini akan membuat namanya adalah bulat. Oke, dan kemudian di sini saya menggunakan, untuk tilt type-nya saya menggunakan grid terlebih dahulu ya. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah saya akan memperkecil objek dari bulatan ini. Oke, kita perkecil, kalian tekan shift dan alt agar proporsional dan posisinya tetap ada di sini ya. Kalian tekan shift dan alt, lalu kalian klik kiri tahan dan perkecil. Nah, seperti ini teman-teman ya, sudah jadi. Nah, kemudian di sini saya ingin meng-copy atau menduplikat objek bulatan yang ada di tengah ini. Caranya kalian pilih ke bagian selection tool atau kalian bisa merubahnya menjadi tool menggunakan tombol V yang ada di keyboard. Oke, seperti ini. Nah, kemudian teman-teman tekan tombol alt, tekan alt dan geser objeknya. Ini adalah untuk menduplikat, kalian posisikan di bagian pojok kiri sini ya. Tepatnya di ujung dari kotak ini. Oke, nah maka otomatis pattern-nya akan menjadi seperti ini ya. Akan menjadi banyak seperti ini dan presisi sesuai dengan yang kita inginkan berada di bagian pojok-pojok dari objek kotak seperti ini ya nantinya ya. Oke, kemudian setelah itu kalian bisa double click atau klik bebas atau juga kalian bisa pilih down ya di bagian atas ini. Kalian pilih down, seperti ini. Nah, kita coba ya untuk pattern yang tadi kita buat. Kita buat menggunakan rectangle tool. Oke, seperti ini. Dan kemudian kita masuk ke bagian atas. Kalian pilih di bagian color palette ini. Nah, pilih di bagian, nah ini dia pattern-bullet ya yang tadi kita buat. Namanya dia pattern-bullet. Nah, ini kemudian kita klik. Nah, maka otomatis pattern-nya sudah jadi. Maka hasilnya akan jadi seperti ini ya, teman-teman ya. Pattern-nya akan jadi menjadi seperti ini. Ketika kita kecilkan, maka dia otomatis akan mengikuti dari kotak yang kita buat. Contohnya kita berbesar, dia akan mengikuti kotak yang kita buat. Oke, dan kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat pattern text. Caranya adalah kita buat text terlebih dahulu ya, di bagian sini. Oke, kita buat text-nya. Oke, kemudian kita perbesar. Kalian bisa menekan ctrl-t. Nah, kemudian kalian bisa menggunakan di bagian menu sini ya, untuk mengatur point-nya di sini ya, di bagian sebelah kiri ini. Oke, kalian bisa perbesar, atau kalian juga bisa menggunakan cara manual. Kalian tekan shift dan tarik di bagian pojoknya, seperti ini. Nah, kemudian kita coba atur untuk jenis font-nya ya, menjadi agak tebal. Seperti ini ya. Dan selanjutnya kita coba untuk warnai tulisan ini menjadi warna merah. Selanjutnya kita rotate agak miring ya, seperti ini ya. Oke, saya rasa cukup. Dan kemudian selanjutnya, seperti tadi, kalian bisa pilih menu objek, kemudian pilih pattern, dan kalian pilih max. Nah, selanjutnya, kalian bisa atur di bagian sini, di bagian tilt-tipenya. Maka dia otomatis akan berubah seperti ini. Kalian bisa pilih saja untuk tilt-tipenya, untuk susunannya dia. Oke, kemudian di bagian bawah ada width dan height. Kalian bisa atur juga untuk jaraknya. Sesuai dengan kebutuhan kalian, teman-teman ya. Di sini saya menggunakan 218 default dari bawaan menu-nya ya. Kalian bisa atur di bagian sini, di width dan height-nya. Ini di bagian atas sini ya. Oke, jika sudah, kalian seperti biasa bisa klik sit down ya. Kita buat nama dulu, ini adalah pattern kedua ya. Pattern 2, oke. Kita down, atau kita checklist. Oke, seperti ini. Kita sudah membuatnya, 2. Nah, kemudian di sini saya juga sudah menyediakan file object yang memiliki motif ya. Ada 3. Kita copy dulu untuk bagian yang ini. Kita ctrl-c, kemudian kalian ctrl-v. Kalian bisa ubah warnanya sesuai dengan kebutuhan kalian. Saya di sini akan mewarnainya menjadi warna coklat. Dan kemudian, setelah kalian sudah mewarnai object yang ingin kalian jadikan pattern. Oke, setelah kalian mewarnai, jangan lupa kalian selection object-nya. Agar bisa diatur untuk pattern. Ya, kalian tidak men-selection object, maka dia tidak akan muncul di menu pattern-nya ya. Seperti ini. Kita coba untuk selection dulu. Kemudian kita object. Dan kita pilih pattern. Oke, kemudian pilih max. Nah, otomatis begini. Nah. Nah, jika kalian tidak men-selection object-nya, maka akan terjadi hal seperti ini. Ketika kita klik pattern, max, maka kosong. Karena kita tidak men-selection object apapun. Jadi, kalian harus men-selection terlebih dahulu untuk object yang ingin dijadikan pattern ya. Oke, kita selection, kemudian object, dan selanjutnya kalian pilih pattern, dan kalian pilih max seperti ini. Dan pilih down di bagian atas ini ya. Atau di icon checklist itu. Nah, kemudian kita coba untuk pattern-nya kita atur. Nah, ini dia teman-teman ya. Pattern-nya sudah jadi. Nah, seperti ini. Sesuai dengan yang kita inginkan, dia mengikuti pola kotak kita buat. Meskipun dibesarkan atau dikecilkan, dia akan mengikuti ya. Seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, mungkin sekian saja ya untuk pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan kalian terus belajar step by step-nya. Yang jelas kalian jangan skip ya untuk belajar pertama kali. Kemudian jika kalian sudah mengerti, kalian boleh melakukan skip videonya. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Dan jangan lupa share ke media sosial kalian. Agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Jangan lupa like, share dan subscribe ya system. We got it. We got it. So, OUR Meteorraktion. All the way we looking. So, let's be about it.